Halo, ini siapa? Ini Luki apa? Nindya? Selamat pagi Halo, halo Ini Luki ya? Iya Kita warming up dulu ya, Kak Cika kasih dua link Luki pilih yang mana yang mau belajar dulu Soalnya nanti kalau Kak Cika lihat, misalnya udah sampai mana nih, siapa kita bisa kemana gitu Tapi yang ini, itu harus bikin akun ya Eh dua-duanya bikin akun, ini juga terserah sama yang mana dulu Kita intro dulu, oke Terus ya harus keren ya, biar Kak Cika bisa lihat ya Jangan lupa ya Tarunin dia mana nih, satu lagi tau ya, Kak Cika meneror dulu Bentar-bentar, satu lagi kemana nih, bentar nih Kita coba ya Bentar, Kak Bisa Cobain itu Yuk, Luki bikin dulu Ini kan ada password ya Oh, jangan Iya, iya Di stop dulu coba layarnya, biar gak ketawa Pada orang-orang Password ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Terima kasih. 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 Oke, head on ya. Eh. Satu ya, header satu ya. Body misalnya kita kasih paragraph. Hello world. Paragraph tuh pake gini gak sih? Udah ya. Ini Kak Cika punya HTML nih. Eh tapi kok gak bisa ya? Oh, name your file. Kita kasih namanya index.tml. Gitu ya. Kita commit. Nih ya. Selalu nih dia. Jadi setiap kali kita upload file kesini, kita tuh harus commit. Commit change. Jadi biar update. Sudah. Ya. Ada index.tml kan disini. Nah, nanti berarti kalau misalnya nindya kesitu. Oh. Nah, ini belum ada nih. Sekarang saja nanti. Itu dia ada proses dulu nih dia. Nanti dia langsung nampilin si index.html ini. Nah, sekarang Kak Cika, Kak Cika terus serahin dia mau misalnya. Nindya kan udah bisa nih. CSS udah bisa belum? HTML CSS. Nah, kalau Nindya ada CSS, masukin nih kesini. Misalnya styles.css. terus misalnya Nindya punya sketch.js. Masukin sini juga. Terus misalnya mau ada image, boleh bikin folder image masukin sini. Jadi ini tuh kayak repo-repo website-nya Nindya gitu. Nah, Kak Cika pinginnya Nindya udah punya, kebayang gitu. Oh, gue mau bikin website apa. Misalnya, oh mau bikin apa ya? Portfolio Nindya gitu. Atau misalnya mau bikin website buat apa misalnya, klub basket kayak apa. Nanti Nindya bikin. Oke. Kok belum muncul? Agak lama. Tunggu, ya. Kita cek dulu. Octocad GitHub I.O. Udah, berarti harusnya. Publishing jadi. Lating harus. Coba ya. GitHub I.O. Lama-mama banget. Kenapa hari ini semua ng-like? Coba, kita cek-coba di sini. Nanti Nindya. GitHub I.O. Belum ada, Nindya. Yaudah, coba. Nindya sambil nunggu modifikasi. Tapi jangan. Jadi gini. Gini, Nindya. Kasih tau dulu ya. Best practice tuh nggak boleh ngedit di sini. Itu tuh terlalu barbar. Jadi bagusnya Nindya pake misalnya apa. Biasanya editornya apa, Nind? Oke, apa. Visual Studio Code misalnya. Nah, Nindya ngetik tuh di situ. Jadi di lokal, Nindya tuh harus punya file sendiri. Kalo kak CK biasanya gini. Jadi saya punya website nih. Kak CK tuh di lokal tuh punya HTML, CSS, JS. Terus kak CK test dulu nih di lokal. Kalo dia udah bagus, baru di upload ke GitHub gitu. Soalnya kalo kita upload ke GitHub, liat deh. Lama dia kan nggak refresh-refresh. Jadi tidak produktif gitu. Nah, sekarang kak CK tugas Nindya adalah coba bikin file TFL di lokal aja dulu. Terus coba buka pake browser. Coba nih, cobain. Terus kak CK liat. Kayak gimana. Pake apa ya? Nindya punya apa? Text editor. Edit plus punya nggak? Enggak. Apa ya? Apa ya? Text editor yang enak apa ya? kak CK biasanya pake not sublime, visual studio code, text me, atau atom. Yang gampang apa ya? Mas sublime aja. Kak CK biasanya pake VI. Oke, face code aja, visual studio code aja dia. Visual studio code. Nih, download disini. Ah! Lalu alamatnya mana? Nah iya itu. It's it. Kita tahu dulu. Kak CK sambil nge-check. Luki aman. Udah, bisa. Nih kan, gini. Look, ini ya. Jadi gini. Kalau si Sharp, itu tuh mirip sama Java. Luki pernah belajar Java nggak? Dia kayak gini. Jadi gini. Dia kalau misalnya dia using system gini, artinya dia pake library system. Library system tuh biasanya buat nge-print-nge-print gitu loh. Nah, kita tuh harus bilang, kita pake namespace, namanya hello world. Artinya, pokoknya environment-nya pake namespace-nya itu gitu loh. Agak ribet sih emang si Sharp tuh banyak definisi lah. Terus dia harus bikin kelas, terus dia harus bikin fungsi, namanya main, baru nge-print. Nah, coding ini tuh cuman nge-print doang. Jadi, kalau saya kitarang, ini dia cuman nge-print. Nah, hello world gini aja gitu. Oke, nah sekarang, tugas Lucky baca di sebelah kiri. Ubah kodenya, supaya dia nge-print namanya Lucky. Ganti hello world gini. Terus udah gini coba di tanah. Hello world gini ganti nama. Nah, oke. Jangan lupa kutipnya. Abis mana lagi nih kutipnya? Kutipnya mana? Kutip ada di deket L. Ada. Kutip dua ya. Ya, kutip satu juga bisa sih. Coba. Eh, gimana sih? Kok ini malah jadi merah, Kak? Iya, ini coba. Bentar dulu ya. Coba ya, Kak Cika bantuin. Harusnya, tunggu. Tunggu dulu. Coba, Kak Cika ketikin coba. Jadi ya. Nah, kutipnya dua. Tapi harusnya, oke. Kalau kutipnya benar, dia harusnya kuning ya? Iya. Nah, kutipnya harus dua. Oke, aman. Sekarang coba di run. Ini yang namespace sudah diganti, Kak. Apa aja? Namespace. Nggak usah, namespace biarin. Sudah. Tunggu dulu. Kalau namespace diganti, bisa nggak dia? Bisa nggak? Udah, udah, udah centang nih. Oke, run. Oh, udah centang. Lu, udah boleh. Berarti next ya. Kalau udah bisa next, berarti kita udah lulus. Nah, sekarang, kita bisa baca input dari user. Coba Lu kibaca. Misalnya kita bilang, how old are you? Kalau kayak gini, how old are you? Dia tuh nanti ngerima input, kita masukin input umurnya berapa gitu. Terus Lu kibaca nih sebelah kiri. Instruksinya apa? Terus dia bilang, coba run kodenya, jawab pertanyaannya. Gitu. Coba ya. Run ya. Jadi run. ini caranya C-Sharp tuh. Nah, ini tuh. Oke. Kita harus gini, harus ngejalaninnya disini. Eh, nggak bisa ya. Oh, .net. Nah, harus ngetik disitu. Kita jalanin kodenya kayak gini. Nah, gitu. Coba. Hold are you. Coba isi. Look, umurnya berapa. Oke. Udah nih. Udah boleh. Nah, tapi Lu kiliat ya. Ini kan disini kelihatan ya. Ada sistem. Dia bilang, ini name stesenya getting input ya. Ini bebas sebenarnya. Class program, static. Ini tetap sama. gitu ya. Nah, konsol. Tadi kan kita ngewrite. Write itu kan berarti nulis ya. Nah, kalau kita mau menerima input, kita bilangnya string input. Kalau inputnya string. Jadi, kita bilang, saya mau baca input nih. Terus nanti, kalau kita udah masukin, nanti dia ngeprint lagi. Dia akan bilang, oh, umur kamu segini ya. Nah, ini tuh caranya C-Sharp menulis gitu. Membaca dan menulis. Ini kalau kita run, udah jalan kan? How old are you? Terus kita enter nih, yang ini. Ntar. Coba, Ntar. Ntar. Ntar kok gak bisa ngeprik sih? Ntar kok disitu. Alah. Alah. Oke. Lu coba di yang 12 itu di klik coba. Terus di enter. Enter. 12, enter. Kak, ini aku gimana. Coba nih, ntar. Enter coba. Oh, you are. Oh, karena tadi gak dimasukin. Coba run lagi, run lagi. Bentar nih. Ini run lagi. Terus Lucky masukin 12, terus enter. Dia bilang gak umurnya berapa. Kok gak mau sih? Kok gak bisa? Oke, next aja dulu deh. Oke, nah. Sekarang baca dulu. Ini tentang komentar. Komentar tuh tinggal nambahin simbol. Titik 2, apa, garis mereng bintang atau garis 2. Oh, ntar new file aja, Nin. Eh, ntar luka ciknya minta kontrol. Yaudah, new file. New file. Terus. Udah? Mana? Udah buka. coba ketik index.html. Index.html. Hah? Bisa, bisa. Di sini, Kak. Di sini, Kak. Oke, Kak. Perintahnya apa? Console right line, how old are you? Stream input console right. Umur. Add a comment, into the code right above the first console right line. Di atas ini, kasih komentar. Jadi, komentar tuh bisa gini, bisa gini ya. Ini, komentar gitu. Gitu. Atau, gini juga bisa. Gini. Jadi, komentar tuh sebenarnya keterangan di dalam coding, tapi gak di, gak di kompal. Jadi, dia gak bagian, gak di jalanin gitu. Ini juga gitu. Jadi, kalau kita mau barisnya banyak, kita bisa pakai yang ini. Ini juga, komentar. Terus, kita tutup lagi. Nah, gitu. Udah. Add a comment to the code right above the first console right line. Udah ya. Kita udah bikin ya, komentar ya. Coba kita run. Dia gak akan muncul, karena itu cuma keterangan yang kita baca sendiri, gak di, gak dijadiin kodenya gitu. Nah, look itu harus biasa sama format ini sampai hafal look. Jadi, kalau, kalau, kalau coding itu kita hafal, paling gak, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Nah, kalau itu udah lancar, nanti ke Unity juga gampang, karena, oh, udah ngertilah harus gitu. Udah, sekarang learning dulu. Luki coba baca ini. Kak Cika coba cek media. Nin, nah, coba ya. Nindya udah bisa HTML belum, Nin? Baca yang mana? Oke, ketik di sini coba, Nin. Isi HTML sederhana aja. Sambil Kak Cika, Kak Cika ngecek ya, si GitHub I.O nya. Nindya udah bisa belum sih? Kolang banget ya. Oh, udah mulai, Nin. Coba buka, Nin. Yang tadi. Percayalah, dia udah upload sekarang. Ini sekarang kelihatan? Enggak. Apalagi, Nindya cuman nge-share satu itu aja, satu window aja. Ini kelihatan, udah kelihatan. Ini udah kelihatan, tapi, ya, Kak Cika cuman bisa lihat, Visual Studio Code aja, kalau yang di layar Ninja. ini sudah bisa lihat, Tarik, coba ya, menunjuk di cek ya. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Dia berubah-ubah, lihat ada gerakannya. Maksudnya kalau kita hover, gambarnya bergerakan. Use this time to think about what you want to see in your screen. Oke, berarti kita mau nyoba nih bikin. Lihat warnanya berubah. Ada gerakan-gerakan gitu. Nah sekarang kita coba, bisa nggak bikin kayak gitu ya kali ya. Review. Ini udah, intro udah bisa, taruh tunggu. Berarti looknya harusnya udah hafal ya. Cara pake ya. Selalu ada using, ada namespace, ada nama kelas, ada static format main. Terus baru peritahnya di dalamnya ya. Oke, sekarang hafalin dulu. Ya? Kenapa, kenapa? Enggak, tadi mau hafalin dulu. Ya, bawa sama ada. Bisa, bisa, bisa. Boleh. Bisa di beke ya? Enggak deh kayaknya, Pak. Enggak apa-apa. Nah, yaudah, skip pernah lah. Bapak, it's okay. Nah, sekarang mulai nih. Kita tunggu. Ah, jangan lama, jangan lama, please. Coba kita ngecek si soloran ini. Solorannya kacau ini. Nanti kita coba cek lagi. Oke. 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 Nah, ini, Luke, baca dulu. Coba bikin kayak gini, Nen. Apa ya? Oh, simple. Simple HTML ya. Gimana ya? Coba cari, kan? Yang simple aja. Like you can, as a shortcut, you will be able to run C-sharp console application on your own computer. C-sharp, like any programming language, is a way to communicate with your computer, giving it commands to bring things to a console, play out, website, video game, H-C-sync. At this point, make sure you've seen a C-sharp console application in the coding environment. If you haven't taken the first lesson, play a C-sharp. We need to teach your computer how to understand the language. We do this by downloading some free software. There are multiple codes. There are multiple codes. There are multiple codes. There are multiple codes. We recommend downloading Microsoft Visual Studio. This app helps you write, debug, and run C-sharp code. It is maintained by the same company, the first developer, the C-sharp language, and it's very popular amongst C-sharp developers. But in a 2017 survey of over 5,000 people, the software company, JetBrains, found that 92% of C-sharp developers use Visual Studio to write and run C-sharp code on their computer. Everyone's computer system, sometimes local development environment is different. It means that everyone's obsessed with it. The good videos and the good videos and the good videos. Describe it as Windows and Windows that you can have the coding. ... It's actually a way to install it. We don't use it. We don't use it. Now, you can use it. That's the way. It's fine, it's fine. But we don't forget it. Keep the pen out before now. kita lanjut dulu kita learning lagi tunggu dulu nah mulai data variable nih tunggu nah ini udah mulai nih ini courses yang satunya lagi nih nah ini nanti lo bisa kerjain yang ini juga ya tapi yang ini dulu nah jangan gini loh di programming tuh ada yang namanya data type sama variable data type itu adalah tipe data jadi misalnya tipe datanya mau apa nih angka kata-kata true false atau apa kalau angka dia misalnya pecahan atau bulat gitu ya nah itu tuh tipe data sama variable biasanya kita nyimpan misalnya lo ke mau bikin kalkulator nih kan harus ada variable buat nyimpan angkanya misalnya angka mana di jumlahnya sama-sama mana hasilnya mau disimpan di mana gitu ya itu tuh namanya variable oke ini oke kita next dulu nah di C sharp itu dia punya Luki coba lihat dulu coba dibaca dulu jadi dia tuh punya variable kayak gini integer integer itu angka range-nya tuh dari minus 2 miliar sampai 2 miliar eh ini 2 miliar ya iya miliar kan 2 miliar enggak dong 100 ini 100 ini juta kan ya 2 miliar kalau long dia lebih panjang lagi nih gitu kan karena bite-nya juga lebih panjang nah tapi yang kakak kita pengen Luki Liat tuh pokoknya intinya gini kalau ada bilangan bulat sama ada bilangan pecahan kalau bulat itu biasanya ini integer sama long integer lebih pendek long lebih panjang kalau pecahan itu float sama double float lebih pendek double lebih panjang jadi kalau misalnya Luki Liat panjangnya pun beda gitu ya atau bisa juga desimal desimal tuh biasanya buat uang misalnya apa rupiah dolar yang ada koma-komanya misalnya ada karakter karakter tuh cuman huruf aja jadi kayak gini ini tuh kayak gini kaki-kaki coret-coret ya jadi kalau misalnya kalau misalnya ini ya kalau integer gitu ya misalnya Luki punya integer misalnya bilangan minus 3 terus 5 gitu ya atau misalnya 200 gitu ya itu tuh integer karena bulat kalau misalnya Luki punya float itu berarti bilangan pecahan misalnya kita punya 0,03 gitu atau 100,37 atau minus 0,1 itu float pecahan gitu ya nah kalau desimal desimal itu ini ya yang desimal desimal itu misalnya uang gitu ya uang misalnya berapa 90,82 gitu ya nah pokoknya ini lebih ke uang lah gitu ya nah kalau karakter kalau karakter kalau karakter tuh kayak gini misalnya kaki-kaki punya huruf A gitu nah itu tuh karakter atau kaki-kaki punya angka tapi dia sebenarnya karakter gitu ya dia cuma satu huruf lah karakter tuh oke tapi kalau misalnya mau punya mau punya kata panjang gimana nah pakai string ya misalnya kalau kalau Luki misalnya nama kita gitu ya kalau nama kita misalnya Luki atau Anindia atau kaki-kaki gitu ya itu adalah string string itu adalah gabungan dari beberapa karakter gitu oke oke Luke oke ya kalau bolehan itu adalah true-false jadi bener atau salah kalau dead time itu tanggal nah ini tuh adalah tipe data yang ada di C-sharp jadi nanti kalau misalnya Luki pakai ini di Unity nanti Luki harus bisa gitu kayak misalnya oh kalau mau bikin game itu kalau score apa ayo kalau score apa tipe datanya ya Luke bulat atau pecahan atau atau karakter atau string pecahan eh kalau score gimana misalnya Luki dapat score misalnya 200 gitu oh skornya 200 Kak Cika 500 biar menang 590 gitu itu apa ada nggak score misalnya Luki skornya 0,1 gitu emang ada Kak Cika skornya 9,7 gitu ada emang ada sih bisa aja gitu ya terserah jadi emang Luki yang nentuin misalnya oke kalau di game ini pecahan nih kalau pecahan berarti tipe datanya float tapi kalau bulat berarti pakai integer misalnya ya kan ini misalnya score terus misalnya 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 Luki punya health health itu mau apa kan suka ada health tuh kalau di game healthnya bulat nggak misalnya 10 gitu atau misalnya 9,8 gitu atau misalnya healthnya false gitu ya berarti dia udah mau mati gitu nah itu tipe datanya berarti dipilih gitu antara integer float atau mau kebolehan gitu oke ya ini nanti dibalik lagi ya kita balik lagi oke sekarang Kak Cika maju dulu nanti sudah gitu habis itu ngecek ngecek dia sekarang Luki baca ini dulu yang kiri baca nih ya cara bikin variable bla 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 dia bikin variable terus Luki harus kerjain tugasnya satu-satu instruction ini ini harus sampai centang Luki harus modifikasi kode yang ini di run harus bener oke Kak Cika ngecek nih dia dulu gimana Nien wah segini banyak enggak ini kayak blog gitu aku pakai template yang udah pernah kok kagain boleh 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 gak bisa dikira aku gak tau caranya ini gini 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 Nien coba ini dia bisa nge-share ini apa foldernya pindian sekomputer ini udah bentar ada dari sini oke dari situ ya nah gini gini Nien sekarang gini Kak Cika kan tadi kan Nidia coba boleh bukain file manager gak bukain file explorer file explorer oh iya Nidia pake oke bentar nah tadi file-nya Nidia ada dimana yang coding yang index HTML sama CSS bentar taruh itu di dalam satu folder ini ada di oh ini bukan yang tadi yang HTML HTML yang ini itu di save dimana itu dimana tuh stringnya yang disini mana look siyah coba we'll be working with the type string integer double and boolean first create two string variable bikin dua variable namanya name isinya shadow satu lagi namanya breed isinya golden retriever coba bisa gak kayaknya gak disitu deh sayangku gak disitu disini nih di bawah sini di baris 10 baris 10 coba itu balikin lagi gimana tadi awalnya coba 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 ini stop ya oh my god oke oke sekarang kacikep tolong bukain browser coba oh gini minyem minyem kontrol minyem kontrol nah ini kan dia punya index HTML sama stasis ya misalnya nanti nantinya mau lanjutin ke folder itu boleh tapi mereka berdua itu harus di folder yang sama kalau nantinya mau ngetes nantinya harus buka misalnya pakai Safari ya misalnya buka pakai browser udah jadi nih bagus nih oke kok CSS juga cakep ya harusnya ada fotonya yang di CSS ini kalau ada foto berarti nih dia gini ntar dulu nih kasih contoh pinjam dulu pinjam kontrol kok gak bisa sih coba balik lagi ini close aja nah misalnya Nindya bikin ya disini ya ini apa mau dikasih apa namanya gak tau ah sorry ini kenapa tadi saya back kok kayak gini sih ah kenapa sayangku tunggu sebentar ya kasih ke bantuan Nindya ini saya masukin disini Nindya jadi Nindya developin nah kalau ada gambar Nindya disini bikin nih folder namanya images images nah masukin tuh gambar-gambarnya kesitu Nindya masukin kesini ke dalam folder image nanti nanti di indeks HTML-nya Nindya harus manggil slash images nama file-nya oh tapi pinahin dulu nanti Kak Cika bantu sekarang Kak Cika lihat Luki dulu Luki mana ah di back oke gini gini ini di refresh aja giniin aja riset aja nah awalnya kan gini tunggu tunggu dia lagi riset dulu kok gini ya ngomong ngebalik ya gua tadi gimana sih kita balik dulu kesini nah udah gini aja next nah kan bikin variable tuh kayak gini ya Luki integer nama variablenya terus variablenya diisi apa jadi kalau integer my age my age nya 12 gitu kalau string misalnya string country name kita bisa langsung sebut juga gitu mau diisi apa netherland nah di instruksi ini kita disuruh bikin dua nih string berarti kita bikin dulu tunggu ini belum loading lama banget ini loading mana gangguan nih lama oke ini dia kumpulin dulu gambarnya nih nanti kacika bantu kenapa ya ini lama ya apakah gak ada muncul tunggu dia refresh dulu tunggu sabar lagi loading nah berarti kok gini ya ini kalau kita run nah gak gitu sayangku bikin variable ikut contohnya aja berarti nanti ini kacika coba run dulu ya dia bener gak itu kan salah ini dia static white man nya harusnya gimana sih lupa eh static ntar dulu ya static white man C sharp tuh gimana sih kacika tuh gak pernah pake C sharp lagi sekarang saya pakenya iphone soalnya C sharp tuh ribet kayak java gitu loh banyak main string arcs main string stringnya gede ya string arcs nah stringnya harus gede oke berarti ini stringnya harus gede nah berarti disini tuh bikinnya gini kita disuruhnya apa tadi kita disuruhnya kan bikin apa string di bawah coba ini kan masih error kita bikin variable nya dulu nah bikin string name diisi value nya apa alah susah nge-lake saya daukan nah coba bikin satu lagi string breed terus diisi golden retrieval coba itu kalau udah di run saya cek nih lihat dulu oh ya oh weh weh mantap mantap oke kalau udah gimana kak udah mana coba lihat foldernya nah ini kan berarti Nidia punya image kan folder image kan nah isinya kan ini kan jepek mana-mana ini Nidia bertugas untuk menyambungkan itu di indeks HTML coba buka indeks HTML nya nih dimana tadi oke nah nah ini jadi ini Nidia ganti image source nya tuh jadi bukan rest tapi images images nama filenya images nama filenya tapi kan Nidia tuh yang tau gambarnya yang mana oke jadi Nidia harus sebutin pokoknya garis miring images garis miring namanya nah terus Nidia cek bener gak gambarnya muncul kalau salah cocokin lagi directory nya oke ini bikinnya di print seri ya mana eh kok fix look ya gitu eh kok hilang tadi kemana kok pikirin disini juga iya sayang kayak tadi aja string breed sama dengan golden retriever kok merah sih kutip ya kutip 2 masih merah kok kutipnya 2 sayangku bukan gitu tarlu 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 kajika kodro dulu ya kutipnya bukan yang sendiri 2 tapi kutipnya yang nah itu ya yang itu tapi hapus yang di depan yang di depan hapus 1 di belakang tambah 1 nah itu hapus 1 hapus 1 gini-gini deh kasih 1 di depan 1 di belakang nanti hapus-hapusin nah udah gitu aja ngetik sekarang ini editornya agak agak rewel soalnya nah coba di run ada yang error oh keep my code keep my code harusnya kayak gini jawabannya kayak yang di kanan tuh mbak apa yang kurang harus ada iya tapi kutipnya jangan ilang kutipnya jangan ilang sayangku jangan ilang kutip terus baru ya baru titik koma kutip lagi yang shadow juga kutip titik koma golden retriever juga ah coba run did you with golden retrievernya g-nya g-nya besar r-nya r-nya besar ah benerin kacilang ngecek iya dulu good ya Terima kasih. 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 Tarima kasih. Trebu masih. Asры太 sincere. terima kasih. Images, iya. Sudah, Kak. Oke, ini kok nggak bisa ya. Coba-coba, Mim, testing aja. Bikin, bentar-bentar ya. Ini di-save dulu, coba. Stal CSS-nya save dulu. Bentar, Kak Cika ke Lucky dulu. Lucky udah beres? Oke. Ay, pinter. Bagus. Oke, diran udah beres. Coba next, kalau udah bisa. Asik. Oke, baca sekarang. Ini kan ada error nih. Kalau ada error, masih digimanain katanya. Dibug. Dibug, coba. Coba Lucky cari, error-errornya cari. Sesuai apa yang kata dia suruh cari. Sampai centang semua, terus bisa next. mencari yang ada aja. Cobain dong, Mim, bikin satu indeks HTML, cuma nampilin gambar doang, bisa nggak? Ini indeks, yang ini ya, indeks. Bentar, bentar. Kak Cika, coba bukain lagi studio code, coba. Ini dinosaur apa, Kak? Dinosaur nggak ada, Kak? Iya, coba cek. Kalau ada yang kurang, coba dibenerin. Bentar, Kak Cika cek. Ini dia dulu ya. Open folder, jangan. Gimana bikin file baru? Nggak bisa shortcut. Ini bukain file kosong. Tapnya nggak kelihatan. Kak Cika nggak bisa lihat. Apa? Top-top ini. Top-tapsnya. Nanti juga. Iya, aku. Nggak bisa. Gimana sih? Comment N gitu ya? Jangan open folder. New file. Comment N. Ini ada. Comment N kan? Nah, ini Kak Cika bikin ya. Coba copy ini, ntar pinjam. Okay. Hmm. Terima kasih. 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 sayangku. Terima kasih. 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 Terus gini Itu mau diapain? Tindya gimana caranya sih? Coba-coba ke GitHub dulu Ya di-drag aja sama file-file-nya Jadi kan Misalnya nih ada website Ada website-github Ini kan ada folder-nya Drag aja semua gitu Jadi ngeribet Jangan di-search Nah drag aja ke situ Ini file number sama dengan integer Ya udah tau Terus kenapa Sampai gini banget Sampai tetap Sampai kakas banget Sampai gimana nih integer? Oh kembali �? favorite line favorite in console 5 number oke ini di Randa apa sih maksudnya sih tunggu bentar ya ini baik banget kacika udah darah tinggi kenapa sih kak ini gak bisa aku ituin kenapa tolong ketik susah kacika nge-like coba ketik lagi 5 number aja coba di run jalan gak coba Nen bisa gak di drag udah ini udah di drag itu bisa tapi pas aku buka ke githubnya kan aku type ini gak bisa gak kebuka harusnya di aku dah githubnya lagi buka namanya tapi github yang gak pake kak nindia github kok bisa sayangku harus nindia github eh kok nih kok gak pake kak oh harus diangka sayang gak bisa kalau gak diangka harus sama nama username nya ini dia bikin gak tuh ya iya jangan diang lama yang tadi kak cika bikin yang tadi dimana ini terus uploadnya gimana add file terus drag aja ini gak apa-apa limpa aja baru oke nah gitu terus di drag aja nah track aja kak cika coba lihat dari sini gimana coba disini oh masih jalanan nah sekarang ini dia berarti rubah disini tunggu ini gak akan jalan sih menurut kak cika tapi ntar lu kolonin kita buka indeksnya nih sekarang kak ini baru kan sekarang nindia ganti ini jadi ini yang lama ya enggak pasti sama yang baru oh ini namanya nind kan jpegnya begini tapi sama nindia dirubah ya jadi gini ya oh nunggu sabar jangan nge-lag ini jangan nge-lag ini coba diganti deh namanya jadi slide images slide images sama file-nya coba oh pantesan gue belum edit sorry-sorry pencil dulu file ah pantesan gak bisa tunggu mana tadi ah ini nah ini jadi sabar harus sabar harus sabar ini kan jadi gini kan nah ini kita ganti jadi images jadi source-nya kan kita sekarang di github nih jadi ini images kan tapi kalau misalnya oke terus yang ini berarti ini PNG apa book ya ini book ya book PNG ya bukan itu yang evolution evolution sorry evolution jadi oke komit aja dulu ya tapi yang evolution bukan PNG eh apa JPEG JPEG sorry kenapa ada PNG oke udah tungguin kaciknya refresh dulu tungguin Ninh Ninh udah tapi gambarnya gak keluar udah tapi ini udah upload nih tapi gambarnya tidak aduh nah itu aja itu kan ada tapi gambarnya tetap tidak ada ini gambarnya deh kayaknya gak sih kok dipindah-pindahin tetap pusing oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya, internetnya. Kenapa, Ruk? Nah. Tuh, yang Kak Cika juga sama. Ada images-nya. Terus ada picture-picture-nya. Oke. Terus Kak Cika manggilnya di index WTM-nya, kan, berarti. Ntar, manggilnya tuh pake image source, image. Iya loh. Kak Cika cuma gitu loh. Muncul loh, Nin. Namanya sama aja, images. Oh, 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 oh. Nin, Nin, Nin. Coba bukain itu, ini lagi. GitHub lagi. Oh, itu ada-ada, Kak. Mana ini? Bukan, bukan. Eh, mana? Ini kan. Kayaknya nggak usah pake ini, Nin. Yang Kak Cika nggak pake slash. Alah, edit aja susah banget. Sabar, Nin. Sabar, Nin. Sabar, Nin. Oke. Kita coba refresh. Bisa, Kak. Bisa. Gara-gara itu doang, Win. Nin. Gara-gara slash doang. Kita udah gila. Kak Cika sih yang salah sebenernya. Mari kita geplokin. Berarti yang tadi salahnya slash doang. Astaga, berantem yuk. Udah, sekarang Nin dia berarti udah bisa kan. Caranya gitu. Tapi, sebaiknya Nin dia ngebenah-benahinya tuh. Eh, udah 2 menit lagi selesai kita. Astaga. Nggak kerasa, ya Allah. Nin dia pokoknya sekarang siapin asetnya kayak gitu. Ya udah, tinggal gitu. Berarti yang di lokal juga gara-gara slash-nya aja. Ya Allah, Kak Cika kok beride gitu sih. Oke, Kak Cika beresin ini. Ini masih masalah ya? Alah, kenapa ya? Ini apa sih? Actually value of save number. Eh, kok jadi gini? Kok jadi hilang codingnya yang tadi? Saya lihat di sini, Kak. Look. Oh, coba replace coba. Udah pusing sih semuanya. Oke, kalau di replace emang Jiren bisa? Coba replace. Nah, oh. Nah, udah. Kalau gitu coba ya. Sekarang Kak Cika jelasin dulu. Kita besok lanjut lagi. Berarti gini, look. Kan, enter your favorite number kan. Berarti kan kita baca Ini kan. Kita baca Favorite number. Kita baca nih. Gitu kan. Terus attempt 2. Oh, kita begini. Jadi gini, ada dua cara. Kita kan bilang, ini Kak Cika ngerti sih sebenarnya. Kenapa dia harus dua kali gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita udah bilang dia tuh integer. Tapi kita bisa maksa lagi gitu loh. Jadi integer, kita bilang bahwa Integer itu Dari inputnya kita buat Kita paksa jadi integer gitu. Maunya dia begitu. Jadi integernya tuh Di apply pas lagi masukin input. Udahlah pas. Udah. Berarti beres sih yang ini ya. Look. Besok kita lanjutin ya. Iya. Oke. Nindya udah aman berarti ya, Nind? Udah, Kak. Kan, agar aku udah sekelas doang, Nind. Berantem. Ayo, Kak Cika sampe migran. Ya udah, sabar ya. Besok jam yang sama, oke? Jam 10 ya. Thank you. Yang sabar ya. Dari tadi Kakak ngide ya. Ya? Dari tadi Kakak ngide ya. Iya. Eh, nanti kan Cika kasih link baru ya buat besok. Linknya gak sama ya. Oke. Dadah. Dan Nindya. Bye-bye. Thank you for today. Dadah. Sub indo by broth3rmax